Selamat pagi Tulang Ini kita bincang-bincang pagi dulu ya Tulang Tulang kan sebagai mantan anggota dewan Provinsi Sumatera Utara 2 periode ya Dan juga sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Samosir Tadi malam kan ada pembahasan rapat paripurna PAPBD Kabupaten Samosir tahun 2024 Dimana rapat itu terjadi dua kali skor karena kehadiran anggota dewan Sebagian anggota dewan ya Bagaimana pendapat Tulang sebagai mantan anggota dewan Dua periode di Provinsi Sumatera Utara dan juga tokoh masyarakat di Kabupaten Samosir ini Yang pertama tentu ya sangat kita sesalkan lah Apa alasannya tidak hadir Anggota dewan itu kan harus tahu apa arti paripurna Paripurna itu kan lengkap gitu Nah di skor Dari 25-24 24 Sekarang ke 24 kan sekarang kan Yang hadir itu Berapa yang hadir? 7 Kalau masalah 7 Yang pertama saya mengucapkan terima kasih Kepada yang 7 ini Saya apresiasilah Carutlah melihat yang 7 ini Yang lainnya itu saya Aduh bagaimana ya Yang pertama begini Bahwa paripurna itu Apalagi sudah dua kali ya di skor ya Itu kan bukan ujuk-ujuk Bukan tiba-tiba Jadi ibarat sebuah perkawinan Kan diundang Mau bikin acara ini Sudah itu merhusi Sudah itu Tenggol Raja Dan akan ke Rumah Ibadah Dan baru pesta besarnya Nah pesta besarnya inilah yang namanya paripurna Nah Jadi kalau ada yang walk out atau tidak hadir Ya jadi DPR itu dengkannya jadi apa gitu Gedung yang cantik itu jadi apa? Apa dia enggak punya kursi di sana? Kan begitu Kemana aja dia? Nah jadi ya Ya sangat kita sesalkan lah Jadi kita harapkan ya pimpinan Dewan Dan khususnya BKD Badan Kehormatan Dewan Kan ada tatibnya Saya enggak tahu lah bagaimana tatib di apa itu Di Di Bersambungan ini Hmm W.O. itu Walk out itu Sah-sah saja Tapi ya aku rasa itu bukan hak W.O. itu dia Kenapa dia walk out? Kenapa dia tidak mau hadir? Jelasin dulu Hmm Apakah ada di RP P atau P APBD itu yang Tidak sesuai Kenapa disetujui ketika Rapat-rapat Anggaran Hmm Kan ada rapat anggaran Ya Dan disepakati Ya Ada di Panmus Disepakati tanggalnya Hmm Tapi kenapa tidak hadir Apa namanya itu Wakil apa namanya itu Sia-sia Sia-sia waktu itu ya Sia-sia waktu itu Ya padahal gaji kan jalan terus Iya Uang Apapun namanya itu Terima terus Enggak benar dong Iya-iya Nah Jadi ya Sangat kita minta lah Pimpinan Dewan itu melakukan apa Atau BKD lah Setidaknya membuat apa Surat Tuguran Dan Supaya rakyat pemilihnya pun Rakyat Samausir pun Semakin sukalah Begitu dia Hmm Ada mau disampaikan Tulang sebagai mantan Kota DPRD Provinsi Waktu zaman dulu Iya Kita W.O. itu W.O. itu Udah klimaks Hmm Karena kita udah Kalah dari segi argumen Dan dari segi Jumlah Voting Nah Kalau perlu sebenarnya Balikkan meja lah Banting Ambil mic Atau apalah istilahnya gitu Bukan W.O. Oh bukan W.O. Jadi walk out itu Kan meninggalkan ring Kalau itu di barat Di tinju gitu Istilahnya kurang jantan Seperti itu Kurang jantan lah Tidak Tidak gentleman Oh Tidak gentleman Oh gentleman ya Misalnya Ada adalah 100 item Di PABD Atau R Itu yang tidak Tidak dia suka Hmm Ya itu aja Jadi apainya Jadi saya setuju APBD itu Tapi yang 10 ini Contoh Tidak Begitu Itu adalah dia Apa itu Isi paripurna itu Dengan catatan Jadi setuju dengan catatan Bukan walk out Kenapa Di APBD itu kan Aku gak baca lah ya Mas Tidak tulang Misalnya dia mencampaikan dulu Pikir-pikirannya Di rapat paripurna itu Maksudnya gitu Dan PAPBD itu kan Misalnya Ya kan ada gaji honor disitu Apa Gaji ini Apa Kebersihan Apalah gitu lah Kan ada itu Oh Yang dia tidak suka Yang mana gitu Boleh lah Beda pendapat ya Tapi bukan W.O Jadi misalnya Gini tulang Seandainya PAPBD ini gagal Ya Untuk karsinen Dimana kan karsinen Kan akan dibuka lagi Sidangnya Sini besok Ya Aku minta lah Hadir lah Atau nanti Rakyat yang menjeput Dari rumah Anda Gitu Atau mau Biar saya gerakkan Ini rakyat ini Dijeput ke rumah masing-masing Gak boleh Karena Karena Gagal Kan akan Bawa kena rakyat kan Seperti apa Misalnya Adalah disitu Aku gak tau lah ya Aku gak baca ya Adalah untuk Bikin Pengaspalan ini Apa namanya nih Di depan rumahku ini Kan jadi gak jadi Iya ya Padahal Anggota Dewan nya kemarin Sudah melakukan Apa namanya Kunker atau apa Gitu lah Dengan pendapat Apa Ya kewajiban itu Mendatangnya Rakyat pemilih Kan sudah diterima Masukan Ya masa gak malu dia Udah dijanjikan Sama Rakyat ini Nanti ini pasang listrik Begitu Seperti itu ya Ada lagi mau disampaikan Ya Semakin bagus lah Untuk Rakyat semuanya ini Kami dulu membuat ini Menjadi kabupaten Beri bagus-bagusnya Kan begitu Ya tunjukkanlah kinerja Temkat itu Kerjanya sudah ada Tupu uksinya DPRD Jadi eksekutif Legislatif itu ya Harus Terjalan lah Boleh Protes Kalau perlu Demokrakan Masa Tapi bukan WU Karena di dalam APBD itu Tebal itu APBD itu WU itu Bukan kabur-beda WU Sama yang sebenarnya Datang dulu Ke Terapet itu kan Baru keluar Ini kan sama sekali Tidak datang Atau tidak tanda tangan Tidak menghargai Lembaga Dewan Nah jadi kalau dia tidak setuju Bukan tidak hadir Apalah saatnya Jadi diminta pertengg jawaban Kenapa tak hadir Nah untuk besok juga Kenapa dia tidak hadir Seperti itu ya Pak Oke Terima kasih telah informasinya Ada Dari Pak Simarmata Sebagai warga Sebagai warga Kabupaten Samosir Misalnya seperti ini Pihak BPD misalnya Tidak jadi nanti Karena ketidak hadiran Anggota Dewan Di perapak-peripurna Terima kasih kepada Pak Jinta Kalau saya dari masyarakat Karena Begitu banyaknya Anggota DPRD Yang tidak hanya dalam Mengikuti Paripurna Sebenarnya sudah bisa Kita melakukan Masyarakat aksi Jemput Dewan Ke rumah Karena itu kan hak Daripada masyarakat Masa mereka sedang wakil Tidak mau Untuk memenuhi persyaratan Untuk mengikuti Pak Paripurna tersebut Kira-kira seperti itu Oh ya Oke Ada mau sampaikan lagi? Ada Oh oke Oke ya Selamat pagi ya Horas Merdeka Merdeka ya Merdeka Merdeka